Jalan setapak yang belum lama dibuat, selain itu merendam puluhan hektare sawah. Karena pernah saya waktu di pertemuan di Tegal Sari, saya juga dari dinas juga ada hadir, itu untuk mengadakan normalisasi untuk Kalibanda, beserta anak sungainya ternyata sampai sekarang juga belum ada tanggapan. Warga berharap jebolnya tanggul segera ditangani. Warga khawatir banjir akan terjadi jika dalam waktu dekat tanggul yang jebol tidak ditutup. Ini setiap tahun juga hampir terjadi begini, dari kemarin juga seminggu yang lalu sudah diantisipasi Pak. Jadi air-air yang sudah ngalir di bawah gorong-gorong itu sudah pancuk pakai bambu-bambu oleh warga dari kita sendiri yang berhubung tangan. Jadi sekarang hujan, termasuk kemarin ini, termasuk kapasitasnya ini sangat tinggi. Jadi memang tidak mau, kita pun sudah tidak bisa mengatasi Pak ya. Saya mohon untuk terkait ini, ya saya mohon supaya penanganan dengan segera. Soalnya takut kita ini sebagai warga kita jelas ini sangat prihatin sekali apabila hujan nanti malam ya, ada terlalu lebih besar. Dari Desa Sugihwaras, Kecamatan Adi Mulyo, Tim Liputan Rati TV memberitakan.